Kembali lagi di stand up comedy Indonesia. Komik berikut ini adalah komik abadi di stand up comedy Kompas TV karena dari season 1 sampai season 3 dia ini gak pernah dieliminasi. Bahkan kepiawainan dan pecanda di atas panggung itu gak ada yang bisa ngalahir. Dengan bangga saya mempersembahkan seorang komika sekaligus seorang mentor dan host di stand up comedy Indonesia Kompas TV. Panji Pragiwaksono. Banggun Pragiwaksono langsung cari-cari inspirasi. Kucak mata ambil remote langsung pilih tolak. Itu lagu gue. Sorry ya. Masih ada bekas gak? Bis minum cincau capanda. Segini doang nih sambutan buat gue tepuk tangannya ya ilah. Lu sadar kan? Kalo gue merasa sambutan lu gak seberapa terus gue ngambek. Gue gak akan muncul season depan dan yang muncul menggantikan gue adalah si G. Dengan mulutnya yang melibet. Tapi tau gak? Baru beberapa hari yang lalu gue bikin pertunjukan disini habis gelap terbitlah tawa. Ya saja, it's okay. Tau gak yang keren dari acara itu apa? Ada caloknya di depan. Saking lakunya acara gue ada caloknya di depan. Keren gak tuh? Gue samperin gue ajak foto tuh calok. Bang, foto bang sama saya bang. Abis itu orang yang ngomong sama gue. Bang, mau tiket gak? Lah ini kan acara gue. Gak tau gue siapa dia. Kenapa sampai hari ini masih ada orang yang gak tau gue siapa? Nih, kenalin. Calon brand ambasador Cincol Capan. Tau gak kemarin gue baru pulang dari Palembang. Di Palembang tuh baru buka sebuah restoran donat. Di Jakarta udah dari lama. Di Palembang baru buka. Gak usah kita sebut ya. Gak enak soalnya. Ntar harus bayar. Pokoknya donat tapi depannya dana gitu aja ya. Udah gak? Mereka baru buka. Baru buka terus gue nongkrong disitu. Ngopi kecil-kecilan. Iya kan? Sambil menunggu-nunggu. Manis-manisan dikit. Terus ada orang nyamperin gue. Dari mukanya kayak udah kagok gitu ngeliat artis. Nyamperin gue. Terus gue yang. Duduk sampe gue. Artis ya. Jelas kata gue. Terus dia ngomong. Bang. Boleh foto gak mumpung lagi di Palembang. Oh boleh kata gue. Terus dia berdiri. Terus dia ngomong gini. Tapi bang. Sorry banget ya. Saya lupa namanya abang siapa. Terus gue jawab aja dengan bercanda. Darius. Terus dia demi Tuhan. Nepok jidatis bilang. Astagfirullahaladzim. Iya Darius. Darius. Kasian tau gak kasian kenapa. Karena berarti orang itu juga gak tau Darius itu siapa. Tapi walaupun gue artis. Gue mengalami masalah yang sama dengan lu. Rakyat Jilatah. Salah satunya adalah dalam mendidik anak. Gue punya anak namanya Dipo. Anak gue ini. Malu masuk sekolah. Kenapa? Karena dia TK nol gede. Temen-temennya udah pada bisa baca. Kecuali dia. Dan dia minder. Kasian kan. Harusnya kan TK kan belum harus belajar baca. Harusnya itu SD. Tapi tekanannya itu. Dari temen-temennya udah pada bisa. Dia gak bisa. Dia gak mau. Katanya dia malu. Aku gak mau masuk sekolah. Aku malu. Aku belum bisa baca. Terus gue susah untuk menerangin bahwa gue. Pengen bilang. Tiap orang tuh. Bahkannya beda-beda. Gue bilang sama anak gue Dipo. Gak usah sedih. Ayah dulu waktu TK juga gitu kok. Bahkan ayah waktu SD, SMP, SMA. Ranking paling bawah. Terus anak gue ngeliatin gue kayak. Oh nurunnya dari lu. Pantesan gue beko. Terikanya lu. Tapi akhirnya ada sebuah kejadian yang membuat dia sadar bahwa setiap anak itu bakatnya beda. Jadi anak gue itu jago banget gambar. Detail banget kalau gambar. Terus dia pulang sekolah kan gue jemput kan. Semua orang tua lagi pada menunggu depan kelas. Setiap dia keluar dia lari. Ayah meluk gue sambil bawa kertas. Ayah aku dikasih gambar sama Conglin. Kami sekolahnya di Kelapa Gading. Jadi nama anak-anak macam itu cukup banyak disana. Aku dikasih gambar sama Conglin. Gue liat ini gambar apa Dipo? Ini gambar Conglin kasih gambar untuk aku. Gambar Angry Bird. Tapi gobloknya dia gambarnya jelek. Terus gue bilang Dipo. Dia tuh bukan goblok. Artinya kamu bakatnya gambar. Dia bakatnya enggak. Kalau Conglin bisa baca kan bukan berarti kamu beko. Kamu ngerti? Ngerti ayah? Udah sekarang kamu main. Main dia. Terus gue berdiri gue bilang. Maaf ya mamanya Conglin. Dari tadi emaknya disini. Dia enggak tahu emaknya siapa enggak tahu dia. Gue tahu. Dia ngomong Conglin beko. Emaknya disini. Kan gue ngenak. Gobloknya Conglin. Dimana aja sampe gue. Panik dong gue. Emaknya ngeliatin gue dengan tatapan. Pas lari gue sengkat. Anak gue berjatuh. Gue sikat. Terus gue gulung pakai karpet. Terus gue jual ke Persia. Enggak. Gue juga punya masalah lain. Ya mungkin juga masalah lelupada. Ada yang punya masalah dengan ngorok. Bapak-bapak biasanya. Ada yang suka ngorok disini. Tuh liat. Momanya Viko. Enggak. Gue juga ngorok. Dan gue tahu istri gue terganggu. Kan gue sayang sama istri gue. Gue enggak pengen. Dia tuh hampir tiap malam kalau tidur selalu pindah kamar. Saking kerasnya gue ngorok. Dan gue tahu betapa terganggunya. Karena gue pernah waktu itu satu hari. Lagi Jumatan. Di dalam ada yang tidur. Biasa aja kan. Masalahnya si kampret ini ngorok. Orangnya gede banget. Lo tahu kan kalau orangnya gede. Suaranya ngoroknya juga gede. Gede banget orangnya. Seginilah pokoknya. Gede banget. Gede banget. Terus. Dan ini Jumatan. Mesti diingati di Jumatan. Kan semua orang diem dong di dalam masjid. Ini bukan masjid gede. Ini masjid kecil. Semuanya diem kecuali khotipnya. Dan dia ngorok. Suara ngorok dia seperti titik dan koma sang khotip. Dan apabila. Kita masih berbuat dosa. Dan itu bikin awkward satu masjid. Karena suaranya cuma suaranya itu sama suara si khotip. Semua orang itu bingung. Terus gue harus bangunin dia. Tahu gak sih ketika ada orang ngorok digeser. Terus ngoroknya makin keras. Itu yang terjadi tuh. Kan berisik banget kan. Gue bangunin aja. Pas gue bangunin. Terus. Dengan bermodalkan koneksi internet. Dan google.com. Gue cari tau bagaimana caranya menghilangkan. Ngorok. Dan ternyata sangat gampang. Teman-teman. Kalau misalnya punya masalah yang sama. Saya kasih tau. Ngorok itu terjadi. Karena biasanya kita makin gemuk. Gue gak gemuk by the way. Gue cuman tebal sedikit. Terus gue. Jadi orang ngorok itu ketika dia tidur. Kemudian karena banyak lemak. Dia menekan jalan udara yang keluar. Sehingga yang keluar adalah ngorok. Terus di google dikatakan. Gak usah terapi. Gak usah beli obat. Yang penting tidurnya disampingin aja. Gue pikir ini mudah sekali. Gue lakuin. Basisnya gue tanya sama istri gue. Mil ada perubahan gak? Ada banget. Apaan tuh? Ngoroknya sekarang miring. Lah. Terima kasih semuanya selamat malam. Thank you. Terima kasih.